Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari salah satu akun kaskus yang bernama Indra 057 Dan cerita ini berjudul Semboja Kedung Cati Inilah cerita selengkapnya Dering alarm membangunkanku di pagi itu Dengan mata masih mengantuk, aku merampah-rapah permukaan meja kecil di sebelah ranjang tempat tidurku Mencari HP jadul kesayanganku Dan dengan mata yang masih mengantuk juga Kulihat bar penunjuk waktu di layar benda pipi itu Waduhs, kawanan menaiki Sontak aku melompat di rata seranjang Begitu menyadari waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 30 menit Dengan langkah terkesa, aku lalu keluar dari dalam kamar Gara-gara semalam terlalu asik update cerita di kaskus Pagi ini sepertinya aku harus terlambat berangkat kerja lagi Dut, seru aku manggal istri Istriku yang saat itu entah berada di bagian rumah sebelah mana Kenapa gak dibangunin sih Sepi, tak ada jawaban Aku lalu bergegas ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan gosok kiki Tak ada waktu lagi untuk mandi Kalau tak mau terkena omelan Mandur proyek tempat kerjaku Masih dengan handuk yang menggulung di layarku Aku lalu menuju ke meja makan Dan membuka tudung saji Duh, aku hanya melongo Melihat ada apapun dibalik tudung saji itu Jangankan sarapan Secangkir kopi pun tak tersedia Dut Kembali aku berseru manggal istriku Mana kopinya Kopi Kali ini Terdengar sautan dari arah kamar asik Anak semata wayang kami Sampain mau kopi toh Bum minta dibikin sama Retno sana Kan lebih enak kalau perempuan itu yang bikin Lai Sontak aku melelang ruda Retno Dari mana dia tahu Kalau Hah, sial Ini pasti ulah selamat Yang tak bisa menjaga lidahnya Bisa panjang ini rusanya Gurutuku dalam hati Retno Suruhku pura-pura tak mengerti Tidak usah ngeles mas Kali ini Indri keluar dari kamar asik Dengan dan 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 rapi Sambil menggandeng anak semata wayang kami itu Ia juga telah didan dan rapi Sampan itu Nggak bakal jadi tukang bohong Sampan pikir Aku nggak tahu apa Malam minggu kemarin Sampan pergi kemana Pergi dari sore Sampai ketemu sore lagi Baru pulang Katanya Mau nemui teman di gunung kidul Nggak taunya Malah gendaan sama Retno Nah kan Bener Ini semua Pastikan kira-kira selamat Awas nanti kamu mat Kalau ketemu Bakalan aku peremak Mulut emirmu itu Sungutku dalam hati Kamu itu ngomong apa Tundut Pakai balik Kau sudah ngelidur gitu Kujarku Oh Jadi Sampan Nggak mau ngaku Sampan pikir Aku nggak tahu Kamar itu Sampan ke gunung kidul Ketemu sama perempuan Benar Retno Masih mau ngeles juga Boyanya ada Thomas Pikir Baru juga jadi Tukang bangunan Gaji cuma pas-pasan Buat makan Lah kau berani-beraninya Sampan mau main perempuan Aku ini kurang apa Di mata sampan mas Nada suara indri Mulai meninggi Membuatku Terdiam seribu bahasa Aku sudah paham Betul sifat perempuan Yang telah lima tahun Menjadi pendampi hidupku Kalau dia sudah emosi Seperti ini Lebih baik aku diam Dan mengalah Bisa runyam rusahnya Kalau ditangkapi Lah ini Kamu mau kemana Pagi-pagi kau sudah Dan nanti begini Pakai ngajak kasih lagi Tanya aku pelan Mau pulang ke rumah simbo Jatuh selama-lama Aku harus terus-terusan begini Nggak usah disusul Teruskan saja hubungan Sampan sama siratno Bocah gunung hidul itu Sungut perempuan itu Sambil melurkan tangannya Menyerah Aku menyambut Turun tangan itu Semarang apapun indri Setiap mau pergi Pasti masih menyempatkan Untuk salim Dan mencium tanganku Itu sudah menjadi Kebiasaannya Namun kali ini Ini sepertinya Di luar kebiasaan Alih-alih Menyalami tanganku Ia justru Menepisnya Kuji motor Sentaknya Loh Motornya mau dibawa kemana Toh Terus Nanti aku kerja Pake apa Pandut Terserah sampean Mau ngesot kek Mau berangkang kek Bukan rusahanku Lagian itu motor Juga motorku Mau aku bawa kemana kek Mau aku bakar kek Itu juga terserahku Cepat Sini kunci motornya Skakmat Aku tak bisa Pergilah lagi Motor itu Dulu memang Kupeli atas nama indri Terpasta Ku iklaskan kunci Supratwa itu Berpindah tangan Dan mau tak mau Nanti berangkat kerja Harus nebeng Sama selamat Itu juga Kalau anak itu Masih sempat Nyamarin aku Ais Salim dulu Sama bapak Sentak indri lagi Pak Ais ke rumah ayang Dulu ya Sama mak Nanti bapak nyusul ya Kalau sudah pulang kerja Selatuh Gadis kecilku itu Sambil Menyalami tanganku Iya Baik-baik ya Di rumah ayang Jangan akal Nanti Sepulang kerja Bapak nyusul Kesana kok Kulus rambut keriting Anak semata Wayangku itu Ya sudah Aku berangkat mas Indri juga lalu Menyalami Dan mencium Punggung tanganku Lalu segera Berlalu Tanpa menunggu Jawaban dariku Pedus Kembalaku Mengumpat Tentu saja Setelah suara deru Motor Supratuaku Terdengar lagi Semua Gara-gara selamat Bisa-bisanya Anak itu Mengadu kepada Indri Apa jawaban Yang dibilang Sama anak itu Sampai Indri Biasa marah itu Padahalkan Kemarin Di Gunung Gidul Aku cuma Mau mencari info Soal Mbak Jambrong Untuk Bantu tulisanku Ketemu sama Renaud Juga cuma kebetulan Dan aku juga Gak ngapa-ngapain Selamat-selamat Awas kamu nanti ya Sambil menyuruh kopi Aku mengerutuh Panjang pendek Meski sebenarnya Aku tak begitu khawatir Sudah menjadi Setelah Indri Kalau ada masalah Pasti minggat Ke rumah orang tuanya Palingan juga Gak akan bertahan lama Tiga atau empat hari Juga nanti Bakalan balik Dengan sendirinya Dan Aiz lah Yang menjadi Senjata dalannya Bilang kalau disana Aiz selalu Rewell lah Kangan sama Bapaknya lah Mereka minta pulang lah Ada saja Seribu satu Alasannya Untuk menutupi Rasa malunya Perempuan Memang sulit Dimengerti Sifatnya Minggat Minggat sendiri Ulang juga sendiri Tengah sibuk aku Mengaduk kopi Dari arah depan rumah Terdengar Rowangan cempreng Mesin motor Dua tak Tak serang lagi Itu pasti selamat Kita sebut Jasa selamat yang ini Namanya selamat penceng ya Buat ngebedain Selamat-selamat Yang kemarin mati Di seluduk babis Sama pak selamat Suaminya purati Kami memang Bekerja di proyek yang sama Dan sering berangkat Bersama-sama juga Biasanya selamat Dia nyamarin aku Sekalian numpang Sarapan di rumahku Mas Drek Bangka Torak Benar saja Terdengar suara teriakan Selamat Yang tak kalah cempreng Dengan suara Mesin motornya itu Aku lalu bergas keluar Sambil menenteng cair kopi Sini dulu met Kopi-kopi dulu Kulambekan tanganku Ke arah pemuda itu Wah Siap bos Kebetulan nih Belum sempat Kopi di rumah Terus selamat lagi Sambil menyadarkan motornya Ke pagar bambu Di depan rumahku Lalu melangkah Masuk ke teras Loh Cuma kopi doang Toh Gak ada Sarapannya mas Ujar selamat Sambil duduk Lalu menyambar Canggir kopiku Dan menyuruputnya Dengan sangat nikmat Waduh cerutak Kebiasaan kamu met Main surupot kopi Orang saja Bawa bikin sendiri Di sana Sungutku kesal Eh Iya mas Sorry Sudah kebiasaan Selamat terkekes Sambil bangkit Kembali Dan masuk ke dapur Iya memang Sudah biasa Buat kopi Atau mengambil Makan sendiri Kalau di rumahku Karena aku dan selamat ini Memang sudah Seperti keluarga sendiri Kau sopi mas Bandu sama ais Kemana mas Selamat bertariak Dari dalam dapur Kami memang biasa Memanggil Indri Dengan panggilan Dot Karena perempuan itu Memang memiliki Bodi yang lumayan lebar Minggat Jawabku singkat Walah Sampain pasti habis Perang lagi ya Celetuk selamat Yang telah kembali Dari dapur Sambil menenteng Sengkir kopi Kami lalu duduk Berdua di atas Lincak Atau balai dari bambu Yang ada di teras Nggak bosan Apa sama ini mas Sama istri kau Sering berantem begitu Bosan denggul Membelocot itu Sungguh kesal Ini semua pasti Gara-gara kamu mat Loh Kok gara-gara aku Gimana Thomas Lah Indri bisa tahu Soal retno Dari siapa lagi Kalau bukan dari kamu Walah Soal itu Selamat terkekek Iya maaf mas Habisnya Mbak Dut Nanyanya sama aku Ya Mudah mau Aku harus cerita Tapi kan Harus cerita Soal retno juga Sudah tahu kan Kalau inti itu Sifatnya seperti itu Kamu malah Cerita yang Gangga Justru itu mas Karena Mbak Dut Itu galak Langkahnya aku cerita Coba Kalau kemarin Pas ditanya Aku jawabnya bohong Terus ketahuan Kan aku juga Yang bakalan celaka Bisa habis Aku dijadikan Pergerak sama dia Alah Alah Alasan aja Kamu Bilang saja Kalau kamu Yang seneng Lihat aku ribut Sama Indri Aku Sudah sehat Itu juga Kali mas Lagian aku Juga Sudah cerita Yang aneh-aneh Kok Pas Mbak Indri Nanya kemarin Di Gunung Kidul Ketemu Jawa Apa enggak Aku cuma bilang Kalau memang Sempat ketemu Sama retno Tapi Enggak ngapa-ngapain Gitu Masa Cuma gitu Itu aja Menurut marah sih Ia jelas Marah lah Jangan kan Ketemu cewek Lihat aku Memboncengin Nenek-nenek juga Dia pasti marah Kamu Kenda Fasifatnya Saja Lah terus Gimana Mas Ia Nggak Gimana Gimana Udah Sampai Nyusul Kengantian Saja Toh Pakai Saja Itu Motor Mas Males Kebiasaan Nanti Kalau setiap Minggat Aku Susul Nanti Juga Pasti Pulang Sendiri Kok Wah Sampai Ini Suami Yang Dapet Mas 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 Istri Minggat Kok Dibiarin Gitu Saja Dau Set Terawet Istri Istri Ku Ini Iya Deh Lah Terus Ini Gimana Mas Jadi Berangkat Kerja Nggak Nggak Nanggumat Sudah Jam Sembilan Berangkat Juga Paling Sampai Sana Cuma Mau Di Omelit Sama Mandor Mending Polos Saja Sekalian Wah Ngajarin Dapun Sampai Ini Mas Siapa Yang Ngajarin Kalau Kau Mau Berangkat Berangkat Saja Sana Aku Lagi Males Nggak Kalau Sampai Nggak Berangkat Aku Juga Nggak Kalau Gitu Mending Kita Mancing Aja Gimana Mas Biar Gak Suntuk Di Rumah Usul Selamat Mancing Ngapacem Sekini Mat Mancing Perkara Ya Nggak Thomas Masa Mancing Perkara Ya Mancing Ikan Toh Mahal Sakumat Nanti Malam Saja Kalau Mau Mancing Siang Ini Aku Mau Puas Pas Tidur Ngantuk Semalam Begadang Sampai Jam Tiga Pagi Wah Hidup Bagus Itu Mas Aku Temenin Ya Ngahur Kamu Tidak Gitu Maksudnya Mas Sampai Kalau Mau Tidur Tidur Saja Aku Tanumpang Main PS Boleh Ya Sakara Pumet Tapi Sebelum Nambu Beli Serapan Dulu Aku Laper Cimet Lo Tidak dimasakin Tosa Mandut Pakai Nanya Lagi Sudah Tau Kalau Eh Iya Sini Duitnya Aku Beli Nasi Pacel Di Warung Bok Bok Jadilah Ritu Aku Dah Selamat Polos Kerja Waktu Seharian Gua Habiskan Untuk Menghenti Waktu Tidurku Yang Kurang Semalam Sedang Selamat Asik Main PS Di Ruang Tamu Malamnya Seperti Yang Sudah Direncanakan Kami Berangkat Mancing Ke Waduk Kedung Jati Yang Terletak Di Sebelah Timur Desa Lumayan Bisa Sedikit Melepas Ras Untuk Secara Di rumah Juga Mau Ngapain Gada Indri Gada Ais Membuat Suasana Rumah Menjadi Sepi Layaknya Kuburan Jadi Mending Mancing Saja Sambil Cuci Mata Melihat Cabai Cabai Bening Yang Suka Mangkal Di Waduk Itu Kalau Malam Namun Siapa Sangka Niat Melepas Ras Suntuk Itu Justru Berujung Pada Sebuah Peristiwa Yang Menjadi Awal Petualanganku Sebagai Seorang Yang Lain Daripada Orang Kebanyakan Waduk Gedung Jati Sebenarnya Bukanlah Sebab Waduk Melainkan Hanya Dam Atau Benduhan Irikasi Yang Belum Lama Ini Dibangun Untuk Menggantikan Fungsi Bendungan Yang Lama Dam Kalibagor Tempat Bama Dulu Nemuk Cengwedon Dan Lemuri Yang Manggul Gedebuk Pisang Yang Berubah Jadi Pocong Yang Sudah Tambah Lagi Memenuhi Pasokan Air Untuk Para Petani Diri Diri Saku Dibangun Tempat Di Bawah Tempuran Atau Pertemuan Antara Dua Sungai Yang Menjadi Satu Kalibagor Dan Kalibagor Dan Kedung Jati Ini Memiliki Ukuran Yang Luas Yang Lebih Besar Daripada Dam Kalibagor Maka Tak Heran Kalau Warga Akhirnya Salah Kaprah Menyebutnya Sebagai Waduk Layaknya Sebuah Bangunan Baru Keberadaan Waduk Ini Tentu Saja Menarik Perhatian Warga Terutama Yang Punya Wobi Memancing Apalagi Saat Peresmian Dulu Papu Pati Sempat Menebar Ribuan Ekor Bibit Ikan Beran Eka Rupa Kedalam Waduk Maka Jadilah Setiap Sore Menjelang Hingga Larut Malam Waduk Ini Dipenuhi Oleh para Pemancing Yang Tidak Saja Datang Dari Desa Kedung Jati Tapi Juga Dari Desa Desa Yang Lain Keberadaan Para Pemancing Ini Sendiri Kemudian Melahirkan Inisiatif Bagi Warga Yang Tinggal Di Sekitar Waduk Untuk Memanfaatkan Kesempatan Demi Mendapatkan Taban Uang Mereka Lalu Buka Warung Warung Sederhana Untuk Berjualan Kopi Dan Beranekah Makan Ringan Lainnya Keberadaan Warung Warung Itu Membuat Suasana Waduk Menjadi Semakin Semarak Terutama Di Waktu Malam Hari Kelap Kelap Kelip Lampu Remang Remang Yang Menerangi Warung Warung Itu Jika Dilihat Dari Kejauhan Mirip Arena Pasar Malam Yang Belum Tentu Setahun Sekali Dikelar Di Kota Kecamatan Kami Lambat Telahun Tanpa Disadari Waduk Gedul Jati Ini Sudah Menjadi Arena Tempat Wisata Kecil Kecilan Dersaku Kini Bukan Hanya Para Pemancing Saja Yang Tertarik Untuk Datang Tapi Juga Warga Lain Yang Hanya Sekedar Ingin Menikmati Pemandangan Sambil Menikmati Canggar Kopi Yang Disuguhkan Oleh Si Penjaga Warung Yang Rata-Rata Adalah Para Gadis Anak Si Pemilik Warung Yang Rata-Rata Berwajah Manis Khas Gadis Desa Kaum Muda Mudi Pun Tamu Ketinggalan Mereka Biasanya Datang Di Waktu Malam Minggu Bersama Pasangan Mereka Masing-masing Pemaduk Kasih Sambil Menikmati Air Waduk Yang Dipermainkan Angin Sungguh Suatu Keromantisan Tersendiri Untuk Ukuran Anak Desa Namun Kehadiran Waduk Ini Sedikit Banyak Juga Mempengaruh Buruk Untuk Desaku Entah Sejak Kapan Dan Dari Menasalnya Muncul Beberapa Wanita Nakal Yang Ikut Nimbrung Meramekan Kasana Dunia Malam Di Waduk Itu Mereka Biasa Nongkrong Di Warung Warung Tersebut Sambil Sekali Menebar Pesona Kepada Para Pengunjung Berharap Bisa Mendapatkan Sedikit Uang Untuk Menyambung Hidup Mereka Esok Hari Miris Memang Tapi Begitulah Kenyataannya Dan Kediruan Wanita Nakal Itu Sedikit Banyak Juga Mempengaruhi Pola Hidup Warga Desaku Tak Tak Sedikit Dari Warga Desa Gedung Jati Yang Kemudian Terpengaruh Dan Terjerumus Kedalam Kehidupan Malam Yang Kelam Dan Menyesatkan Seperti Malam Itu Hari Belum Terlalu Larut Sertaku Dan Selamat Datang Ke Waduk Tapi Dengan Mata Kepalaku Sendiri Aku Bisa Melihat Setidaknya Sudah Ada Lima Atau Enam Peremuan Dengan Dengan Menor Dan Pakaian Yang Seksi Duduk Bergerombol Di Salah Satu Warung Milik Warga Mas Gimana Kalau Sebelum Mancing Kita Ngopi Ngopi Dulu Biarkan Sekeran Dikit Usul Selamat Sambil Melirik Karak Gadis Gadis Itu Alah Ngopi Apa Ngopi Baru Juga Nyampe Otak Masud Dengar Sajamet Sindirku Yang Tahu Apa Masud Selamat Yang Sebenarnya Eh Selagi Ada Kesembahatan Mas Kebetulan Kemarin Kan Kita Habis Gajian Udah Selamat Terkekeh Adalah Kamu Kalau Mau Ngopi Ngopi Dulu Sana Aku Mau Langsung Nyari Spot Aja Tolaku Sambil Meninggarkan Selamat Yang Juga Segera Beranjak Menuju Ke Warung Itu Anak Terkecuali Dengan Tempuran Yang Kini Dibangun Dibas Melakukan Apa Saja Tanpa Aku Takut Terganggu Oleh Para Pemancing Yang Lain Ditemani Sebatang Rokok Aku Lalu Duduk Di Atas Sebuah Batu Yang Agak Menjorok Ketengah Sungai Memasang Umpan Dan Melempar Kail Lama Menunggu Tak Ada Sekor Ikan Pun Yang Mau Menyampar Rumpanku Aku Lalu Mengalihkan Pandanganku Karah Area Persawahan Yang Membentang Luas Di Kejauhan Sana Ratusan Atau Bahkan Mungkin Ribuan Kunang Kunang Nampak Peterbangan Dengan Cahaya Mereka Yang Kelap Kelip Di Tengah Gelap Malam Anganku Pun Melampung Jauh Ke Masa Kecil Dulu Dimana Aku Selalu Kirang Saat Melihat Kunang Kunang Dan Pelarian Untuk Berusaha Menangkapnya Ah Sungguh Suatu Kenangan Sangat Indah Masa Kecil Dimana Kita Belum Mengenal Beban Dan Permasalahan Kehidupan Tidak Seperti Sekarang Segudang Masalah Seolah Selalu Datang Mengantui Di Kehidupanku Setiap Waktu Dan Indri Ah Biar Bagaimanapun Dia Tetaplah Istriku Ibu Dan Akan Aku Meskipun Terkadang Sikapnya Sangat Menyebalkan Tau Sampai Detik Ini Ia Masih Setia Mendapingiku Dalam Suasana Suka Mumpun Duka Malam Malam Di tempat Seperti Ini Kau Ngelamun Kesambet Baru Tau Rasa Kamu Sontak Aku Menoleh Saat Mendengar Suara Seorang Perempuan Dari Arah Samping Kananku Dan Betapa Terkejutnya Aku Tak Jauh Dari Tempat Kududuk Nampang Sesosok Perempuan Berambut Panjang Duduk Menjangkang Sambil Menatap Tak bergedip Ke arah Tengah Sungai Samar Aroma Wange Kembang Semboja Menyadap Indra Penjumanku Sejak Kapan Ada Perempuan Di Tempat Itu Dan Ngapain Dia Malam Malam Di Tempat Seperti Ini Kalau Ditilik Dari Bagaan Yang Ia Kenakan Gaun Panjang Berwarna Krem Yang Terbuat Dari Bahan Yang Lumayan Mewah Serta Sandal 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 Jinjit Yang Ditempeli Merak Yang Tak Bisa Dimiliki Oleh Sembarang Orang Jelas Dia Bukan Salah Satu Dari Perempuan Nakal Yang Suka Mangkal Di Warung Sana Gasopan Ya Melihatnya Orang Lama Lama Tanpa Bergede Begitu Gumam Perempuan Itu Tanpa Mengalihkan Pandangannya Dari Tengah Sungai Eh Maaf Ujirku Gugup Sambil Mengalihkan Pandanganku Kejoran Yang Kau Pegang Namun Rasa Penasaran Masaku Untuk Tetap Mencuri Pandang Melalui Lirikan Kara Perempuan Yang Kini Menulai Karaku Dengan Ekspresi Terkejut Terlihat Jelas Kini Perempuan Yang Kutaksir Baru Berusia Belasan Tahun Itu Memiliki Paras Yang Lumayan Cantik Wajah Oval Dengan Mata Lebar Diasi Bulu Mata Yang Lentik Hidung Kecil Mancung Serta Bibir Mungil Merah Merka Serta Rambut Ditampan Panjang Dan Liasan Sekutung Punga Semboja Yang Terselip Di Daun Telinganya Pantas Saja Tadi Sekilas Aku Mencium Aroma Wangi Semboja Sayang Wajah Cantik Itu Tidak Sang Senduk Seolah Gadis Itu Sedang Memendam Sebuah Masalah Yang Sangat Berat Sudah Kupilang Enggak Sopan Melihatkan Orang Lama 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 Begitu Masih Juga Mencuri Pandang Ketus Gadis Berkata Sambil Kembali Marakan Pandangannya Ketengah Sungai Ia Maaf Ujarku Sambil Mengkat Kail 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 Kembali Mas Kail Aku Cuma Heran Saja Seorang Gadis Sepertimu Ngapain Malam Malam Berada Tempat Ini Bukan Urusan Kamu Sungut Gadis Itu Tanpa Menoleh Wah Kalau Cuga Nyanak Sama Kayak Indri Batinku Sambil Tertawa Geli Kenapa Tertawa Kini Gadis Itu Menoleh Karaku Eh Enggak Kok Jawabku Sambil Menang Senyum Kamu Gatakut Apa Malam Malam Begini Sedih Dan Setempat Seperti Ini Sudah Kubilang Itu Bukan Urusan Kamu Masih Juga Tanya Menyebalkan Gadis Itu Kembali Menatap Kera Sungai Iya Iya Maaf Aku Cuma Sudah Diam Aku Kesini Untuk Mencari Ketenangan Tapi Kamu Susu Jata Merusak Suasana Menyebalkan Eh Bukannya Aku yang duluan Datang Kenapa Justru Dia yang Marah Batinku Ini Tempat Umum Bukan Milik Kakak Moyangmu Jadi Semua Orang Bebas Sudah Datang Kemari Apa Gadis Itu Ini Bisa Membaca Pikiranku Kalau Sudah Tau Begitu Kenapa Kau Marah Marah Satu Datang Kesini Ujar Ku Lagi Terserah Aku Mau Marah Kek Mau Enggak Kek Kalau Enggak Mau Kau Dengar Aku Marah Marah Pergi Sana Jangan Gaguh Aku Asam Sedikit Kesal Aku Lalu Bereskan Suranku Dan Berancap Untuk Pindah Tempat Wang Tujuanku Kesini Juga Untuk Mencari Ketenangan Kok Malah Ketemu Jawa Yang Judisnya Sama Persis Dengan Indri Dimana Mana Laki Laki Itu Memang Sama Saja Ya Gak Pernah Pekah Dan Gak Pernah Bisa Memahami Perasaan Perempuan Ujar Dari Situ Susat Memantikan Langkah Kuk Maksud Kamu Apa Aku Berbalik Dan Menetap Dari Situ Ya Kamu Itu Sudah Tahu Aku Laki Begini Malah Ditingat Berkik Itu Saja Lah Katanya Tadi Gak Mau Diganggu Giliran Mau Ditinggal Malah Ngatain Aku Gak Pekah Sekarang Siapa Yang Menyebalkan Coba Ujar Kuk Kesal Dasar Laki Laki Sunggut Gadis Itu Sambil Tetap Menatap Karas Sungai Gadis Ini Benar Benar Ya Kalau Gak Ingat Dia Itu Seorang Perempuan Tentu Sudah Kumaki Dia Tapi Melihat Wajah Sendunya Itu Rasanya Kok Gak Tega Juga Ya Sepertinya Dia Juga Sedang Menghadapi Masalah Besar Sepertiku Makanya Dia Menyediri Tempat Seperti Ini Dan Kalau Kalau Kuk Biarkan Lalu Gadis Itu Melakukan Hal Yang Enggak Bisa Runyang Rusanya Berpikir Seperti Itu Aku Lalu Kembali Duduk Dan Melempar Kail Tak Kupedulikan Gadis Itu Dialah Dia Dalam Kesendirian Yang Penting Kalau Sambil Dia Nekat Melakukan Hal Hal Yang Membahayakan Dirinya Sendiri Aku Masih Disini Dan Bisa Berusaha Menjegahnya Aku Gabur Dari Rumah Ucap Gadis Itu Pelan Nah Kan Tanpa Aku Minta Akhirnya Ia Bercerita Dengan Sendirinya Dasar Perempuan Dimana Mana Sama Saja Sulit Dibame Apa Maunya Aku Sengaja Diam Tak Menanggapi Kata Katanya Itu Aku Sekarang Gak Tahu Mau Kemana Ujar Si Perempuan Itu Lagi Aku Masih Tetap Diam Sambil Pura-pura Fokus Pada Juranku Aku Tahu Kau Mendengar Ucapanku Ujar Gadis Itu Lagi Aku Masih Tetap Diam Boleh Aku Nginap Di Rumahmu Untuk Malam Ini Saja Tidak Untuk Pertama Kalinya Aku Menjawab Tidak Gadis Disitu Melotot Karaku Maaf Ya Bukannya Aku Tak Mau Menolongmu Tapi Asal Kamu Tahu Aku Kesini Karena Ingin Melupakan Masalah Aku Istriku Mingga Di Rumah Gara Gara Perempuan Dan Sekarang Kamu Ingin Menginap Di Rumah Ku Itu Sama Saja Kamu Mubun Ku Ujar Ku Menjelaskan Tanpa Kuduga Gadis Itu Justru Tertawa Mendengar Ucapanku Kenapa Tertawa Kini Aku Yang Melotot Karanya Tak Kus Sangka Tak Kus Sangka Kau Ternyata Tipe Laki-laki Yang Takut Sama Istri Ya Aku Hanya Mendecih Mendengar Ucapannya Mau Bantah Tapi Apa Yang Katakan Itu Memang Benar Adanya Kau Bilang Istrimu Sedang Pergi Tanya Garis Tuh Laki Setelah Menyadari Bahwa Gurawanya Tak Mampung Bantu Tertawa Kalau Iya Memangnya Kenapa Tanyaku Berarti Kalau Ku Menginap Semalaman Saja Di Rumah Mu Istrimu Gak Bakalan Taukan Eh Ucapan Macam Apa Itu Tidak Ini Pasti Sebuah Jebakan Jangan Tertipu Dengan Penampilannya Ndra Seorang Perempuan Bersik Keras Untuk Keinap Di rumah Laki-laki Yang Bahkan Sama Sekali Tidak Dikenalnya Sudah Jelas Ini Ini Pasti Modus Baru Para Perempuan Nakal Untuk Menjerat Korbannya Nona Nona Berpikir Seperti Itu Aku Lalu Bangkit Dan Mendekat Karanya Dengar Ya Kau Belum Tau Orang Seperti Apa Istriku Itu Sedikit Saja Ada Aroma Parhumu Yang Menempel Di Sarung Bantal Yang Ada Di Rumah Ku Maka Itu Sudah Cukup Untuk Membuatnya Menabuk Genterang Perang Bukan Hanya Kamu Yang Kan Habisi Jambak Atau Di Cakar Cakar Tapi Aku Juga Akan Dijadikan Pergedel Jadi Kalau Pula Aku Sarankan Lebih Baik Kamu Mencari Laki-Laki Lain Saja Yang Bisa Kamu Kelabuhi Berkata Begitu Aku Lalu Bergegas Meninggalkan Gadis Yang Hanya Terdiam Itu Setan Hampir Saja Aku Tertipu Runtuku Dalam Hati Mereka Para Perempuan Akal Itu Semakin Kesini Semakin Lihat Saja Dalam Menjerat Mangsa Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh